Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya memakai pakaian timur tengah Seperti orang-orang Parisi dan orang-orang Yahudi Timur tengah ini pakaiannya seperti ini Dan orang Parisi kadang-kadang menempelkan bungkusan kecil-kecil di sini Yang kemudian isinya adalah gulungan-gulungan ayat-ayat kitab suci perjanjian lama dari Taurat Maka saudara-saudari yang terkasih sering disebut mereka ingin mengingat kitab suci itu ayat-ayat atau sabda Yahweh Di dalam ingatannya dan itu yang disebut jumbai dengan tali sembayang dan juga jumbai dengan julur-julurnya Saudara-saudari yang terkasih Hari ini Yesus mengajar murid-muridnya dan semua pengikutnya Dia mengatakan Taatilah orang-orang Parisi dan ahli-ahli Taurat Sebab mereka menduduki kursi Musa Apapun yang dia katakan laksanakan Tetapi jangan lakukan apa yang dia perbuat Karena mereka itu mengajar, memerintah, memberi beban-beban kepada orang lain Dan orang lain disuruh memikulnya Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya Mereka membuat aturan-aturan ini itu Dan memperberat aturan itu untuk orang lain Untuk orang banyak Tetapi mereka sendiri tidak melakukannya Mereka menduduki kursi pengajaran Musa Maka lakukan ajarannya Jangan tiru tindakan-tindakannya Maka saudara-saudari yang terkasih Yesus juga melanjutkan di dalam ajarannya Bahwa mereka suka dipuji orang Orang-orang Parisi dan ahli-ahli Taurat Mereka kalau sembayang di jalan-jalan Mereka memamerkan kesalahan mereka Supaya dilihat orang dan dipuji Diberi tepuk tangan Tetapi sebetulnya mereka itu omong kosong saja Saudara-saudari yang terkasih Mereka sering atau senang disebut rabi Tetapi kamu ingat Hanya satu rabimu Yaitu Tuhan sendiri Mereka juga senang disebut guru Tapi untuk kamu ingat Hanya satu gurumu Adalah Kristus sendiri Dan kamu semua adalah saudara Mereka senang disebut pemimpin Tetapi hanya satu pemimpinmu Mereka hanya yang lain adalah saudara-saudaramu Barang siapa ingin meninggikan diri Dia akan dijeloke, direndahkan Barang siapa ingin merendahkan diri Dia akan ditinggikan Saudara-saudari yang terkasih Di dalam masa Prapaskah ini adalah Masa di mana kita merenungkan Melihat kelemahan-kelemahan kita Melihat apa yang sudah diperbuat Tuhan bagi kita Yaitu kasihnya yang begitu besar Yang kita temukan di dalam Jejak-jejak kehadirannya Dalam sejarah hidup kita Dan sekarang ini Kita mencoba Untuk bertunduk Bersujud Di hadapan Tuhan Bahwa kita hanya kecil Seperti debu Kita merenungkan kelemahan kita Kita merendahkan diri Kita menjapatkan Kerendahan hati Dan disitulah Justru kita Ditinggikan Karena kita menemukan Menemukan Poin-poin Dalam kelemahan-kelemahan kita Yang harus kita perbaiki Di hadapan Tuhan Dan disitu Tuhan selalu memberkati Sudara-sudari yang terkasih Saya mempunyai seorang teman Ketika merantau di Papua Ada teman yang datang ke sana Sebetulnya mencari pekerjaan Dia tidak punya pekerjaan Kalau bisa dia pekerja di mungkin Perusahaan-perusahaan Yang ada Atau beroperasi di Papua Tetapi Karena orang ini kelihatannya Tidak suka kerja keras Maunya sukses Ingin cepat gaji tinggi Dengan posisi yang tinggi Dia Pilih-pilih pekerjaannya Tidak mau yang dari bawah Ketika sudah diajak ngomong Wawancara Omongannya malah besar Seakan-akan dia yang sudah menguasai Saya sarjana Saya lulusan ini Dulu sudah ditawari Bekerja di sini Tapi saya tidak mau Dulu begini Saya menolak Bahkan saya tidak mau Kalau orang-orang itu Menganggap saya Seperti SMA Karena saya itu sudah Perguruan tinggi Dan akhirnya Lama-lama ketika ngobrol Orang yang mau bantu Saja sungka Kalau begitu Caranya Dia ngomongnya Sebesar itu Bagaimana mungkin Saya harus mencarikan Pekerjaan Dan siapa yang mau Menerima Dengan omongan Sebesar itu Maka saudara-saudari Yang terkasih Akhirnya orangnya Pada menyingkir Yang mau nolong Orang itu pun Akhirnya sibuk Dengan kesombongannya Sendiri Dengan omong Bahwa disana Kerja gaji sekian Disitu dan seterusnya Akhirnya Tidak ada yang menolong Dia terpuruk Di kamar Pojokan asrama Di pasturan Yang tidak pernah Mendapatkan pekerjaan Hanya makan Minum Perminta belas Kasian dari pasturan itu Saudara-saudari Yang terkasih Orang Yang meninggikan diri Justru akan Direndahkan Orang Yang mencoba Merendahkan diri Akhirnya mendapatkan Kerendahan hati Disitulah Tuhan Memperhitungkan Dan orang-orang Di sekitarnya Justru Menghormatinya Salam Kabir Kekaguman ilahi Mengarah pada Iman Dan Rahmat Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba